Oh, kiramlah, oh, kiramlah, Tuhan Yesus, Allah cinta pada saya, oh, kiramlah. Tuhan Yesus, Allah cinta pada saya, oh, kiramlah, oh, kiramlah. Terima kasih. Yuk adik-adik semua, kita memuji Tuhan kembali, kita mau beribadah. Dan bersuka-suka, begini semuanya. Bunyikanlah musiknya, bunyikanlah musiknya. Jomri, puji Tuhan, puji, puji Tuhan. Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gitarnya, bunyikanlah gitarnya. Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah kompetnya, bunyikanlah kompetnya. M, 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 M. Jomri. Luar biasa, penuh sukacita di tahun yang baru. Hai anak-anak yang ada di rumah dan sedia, kita bersatukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sampai saat ini, kami diberikan kasih anugerah-Mu. Kami bertemu kembali di tahun 2021 dengan penuh sukacita yang daripada Engkau. Kami mau memuji, menyembah Tuhan hanya di dalam namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, lebih sukacita kita berdoa. M, 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 M Satu minggu dengar-dengaran, Tunjuk orang tua terlaki Tuhan, Itulah tandanya anak yang baik, Nanti masuk surya, Sinaupanya. Kalau menciptakan sayang, Untuk kemuliaannya, M-U-L-I-A, 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 Untuk kemuliaannya. Kalau menciptakan sayang, Untuk kemuliaannya, Mengenal dia, Mengenal dia, Mengenal dia, Untuk kemuliaannya. Kalau menciptakan sayang, Untuk kemuliaannya. Memenal dia, Memenal dia, Memenal dia, Memenal dia, Untuk kemuliaannya. Kalau menciptakan sayang, Untuk kemuliaannya. Mengenal dia, Mengenal dia, Mengenal dia, Mengenal dia, Untuk kemuliaannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Mari kita siapkan hati kita, Kita siap untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Memimpin, Memuntun, Setiap langkah hidupku, Sucikan, Kuduskan, Semua dosaku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hatiku. Memimpin, Memuntun, Setiap langkah hidupku, Sucikan, Kuduskan, Semua dosaku. Sucikan, Sucikan, Kuduskan, Semua dosaku. Sucikan, Sucikan, Kuduskan, Semua dosaku. Semua dosaku. Terima kasih Tuhan, Anak-anak kami yang ada di rumah maupun di studio. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam namamu ya Bapak. Berikan hati Tuhan untuk mengerti dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik semua ini tahun baru. Kita sekali lagi akan mengucapkan buat adik-adik yang ada di rumah. Selamat tahun baru Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi adik-adik. Adik-adik ini sekarang sudah tahun 2021. Selamat tahun baru ya untuk adik-adik semua. Sekarang di bulan Januari ini di minggu pertama kita akan memulai pengajaran kita dengan tema penciptaan. Yuk sekarang kita siapkan alkitab kita. Kakak ada alkitabnya. Adik-adik alkitabnya disiapkan ya. Karena kita akan membaca kitab kejadian 1 dari ayat 1 sampai 31. Dilanjut dengan kejadian 2 dari ayat 1 sampai dengan 3. Yuk pelan-pelan aja kita bacanya sama-sama ya. Nah adik-adik dalam kisah penciptaan ini. Kira-kira adik-adik sebelum kita baca alkitab nih. Adik-adik kira-kira sudah tahu belum ya apa saja sih yang Tuhan ciptakan dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Oke kalau belum semuanya tahu yuk kita segerin lagi ingatan kita. Sekarang kita mulai untuk materi kita ya. Nah adik-adik kita mulai dari hari yang pertama ya. Di hari pertama itu Allah menciptakan terang. Nah firman Tuhannya ada di kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 5. Yuk kita baca yuk. Di kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Ini adalah ciptaan Tuhan yang pertama penciptaan. Ayat 3 berfirmanlah Allah jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Nah adik-adik sudah jelas ya. Yang pertama itu diciptakan terang. Sekarang yang kedua. Di hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Itu di kejadian 1 ayat 6 sampai dengan 8. Di ayat selanjutnya kita baca lagi. Berfirmanlah Allah jadilah cakrawala di tengah segala air. Untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu. Dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang sudah. Dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Oke sekarang di hari yang ketiga. Allah menciptakan daratan dan lautan. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Itu di kejadian 1 ayat 9 sampai dengan 13. Berfirmanlah Allah hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat. Sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Segala jenis pohon buah-buahan. Yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan segala jenis pohon-pohonan. Yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Sudah tiga hari ya adik-adik ya. Sudah ada terang. Sudah ada cakrawala. Ada daratan dan lautan. Tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Sekarang kita masuk di hari yang keempat. Itu Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Nah itu ada di ayat 14 sampai dengan ayat 19 adik-adik. Kita baca ya. Berfirmanlah Allah jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keempat. Ya udah hari yang keempat ya adik-adik ya. Tinggal sekarang masuk ke hari yang kelima. Hari yang kelima Allah menciptakan binatang di air dan di udara. Itu di ayat 20 sampai dengan 23. Kita baca terus ya adik-adik ya. Berfirmanlah Allah hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeriapan dalam air. Dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu firmannya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima. Nah adik-adik kita sudah mulai masuk ke hari yang terakhir yaitu hari yang keenam. Hari yang terakhir Allah menciptakan ya dalam penciptaannya. Hari yang keenam itu Allah menciptakan binatang di darat dan manusia. Yaitu laki-laki dan perempuan. Itu di ayat 24 sampai dengan ayat 31. Berfirmanlah Allah hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di buka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu arah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam. Nah adik-adik dalam enam hari Tuhan menciptakan banyak sekali ya adik-adik ya. Ada terang, ada cakrawala, ada daratan lautan dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Udah matahari, bulan bintang. Ada binatang di air dan di udara. Terus binatang di darat dan manusia. Laki-laki dan perempuan. Nah hari ketujuh Allah beristirahat. Itu di ayat kejadian dua ayat satu sampai tiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Wow, dasyat luar biasa ya adik-adik ya. Ciptaan Tuhan apa namanya semuanya ini. Kita harus bersyukur. Kita tahu betapa luar biasanya Tuhan menciptakan semuanya itu. Adik-adik sekarang tugasnya kita adalah tugasnya adik-adik dan kakak juga terutama. Itu untuk menjaga ciptaannya. Kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan semuanya ini dengan sungguh amat baik. Oke adik-adik sekarang kita masuk ke ayat afalan. Ayat afalan di minggu pertama bulan Januari ini. Yaitu di kejadian satu ayat satu. Yuk kita buka. Kejadian satu ayat satu. Enggak panjang kok adik-adik. Yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya pendek kan ya. Oke diulang sekali lagi. Ayat afalan bulan Januari minggu pertama diambil dari kejadian satu ayat satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke dihafal ya adik-adik ya. Oke. Nah sekarang firman kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Kita sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapak yang penuh kasih kami mengucap syukur Tuhan. Untuk hari ini Bapak kami boleh mengenal lagi. Kami boleh mengetahui lagi Tuhan Yesus untuk seluruh ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan di bumi ini. Bapak ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Keatas luar biasanya Tuhan menciptakan semuanya ini. Bapak di surga biar kira firman yang kami boleh baca dan bagikan. Dapat menjadi remah bagi kehidupan kami semua Tuhan. Untuk kami semua bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak saat ini kami sudah selesaikan ibadah kami. Kami kiranya Tuhan apa yang kami bawa di hari ini. Semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia untuk nonton ibadah online Eroki ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami dari tim Eroki mengucapkan. Selamat Tahun Baru 2021 Eroki. Selamat Tahun Baru 2021 Eroki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Tahun Baru 2021 Eroki. Terima kasih.